Intro Melalui sidang paripurna pertama, DPRD Kabupaten Pali bersama pemerintah Kabupaten Pali memperingati hari jadi Kabupaten Pali yang keempat tahun. Bertempat di gedung Asendora Pertamina Pendopo, Sabtu pagi Ketua DPRD Kabupaten Pali Sumar Jono secara resmi membuka sidang. Sidang ini dihadiri Gubernur Sumsel Alex Nurdin, Bupati Pali Heri Amalindo, Wakil Bupati Pali Ferdian Andreas Lakoni, jajaran DPRD Pali serta OPD dan FKPD Kabupaten Pali serta tamu undangan. Di usia yang keempat tahun sebagai daerah otonomi baru di Sumsel, bumi serpat serasan yang kini dipimpin Bupati dan Wakil Bupati Heri Amalindo dan Ferdian Andreas Lakoni menjadi sorotan mata terhadap keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pali. Hal tersebut seperti diungkapkan Gubernur Sumsel Alex Nurdin dalam kata sambutannya, Kabupaten Pali merupakan salah satu daerah otonomi baru di Sumsel yang terus mengejar pembangunan dengan daerah lain. Karena itu ia berharap untuk mengejar pembangunan Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh jajaran yang harus memiliki sinergitas, berinovasi dalam mengembangkan program pembangunan. Ia menambahkan Kabupaten Pali sendiri memiliki segala potensi yang sangat berlimpah seperti lapangan kapal terbang stand-fake, lapangan golf yang luas, serta sumber daya alam seperti kekayaan minyak dan gas, serta kekayaan hasil pertanian yang luar biasa dan tidak dimiliki daerah lain. Sementara Bupati Pali Heri Amalindo menjelaskan sejak menjadi daerah otonomi baru di Sumsel hingga saat ini Kabupaten Pali yang ia pimpin terus berusaha melakukan pembangunan hingga maksimal. Oleh sebab itu ia berharap di usia yang keempat tahun terus mengajak seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat saling mendoakan dan bekerjasama untuk dapat melakukan pembangunan Kabupaten Pali yang lebih baik. Di akhir sidang paripurna dan sebagai tanda syukur Gubernur Sumsel Alexuddin didapingi Bupati Pali Heri Amalindo memotong tumpeng dan dilanjutkan pemberian nasi tumpeng kepada sejumlah tokoh pembangunan Kabupaten Pali seperti Ketua Presidium Anwal Mahakil dan mantan Bupati Muara Enim Nang Ali Solihin serta tokoh lainnya.